Kalau negara ini, dunia politiknya, peguniannya orang-orang nakal semua, orang-orang tak jujur semua, orang-orang tidak perlu lidi dengan moral semuanya, kita jelas khawatir bangsa dan negara ini makin lama akan semakin terbawa ke jurang kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustaminarda kembali mendoakan kepada Allah SWT. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah SWT. Sahabat BN, ketertarikan anak muda atau generasi muda di suatu negara ke dunia politik merupakan pertanda kebaikan bagi negara tersebut. Sebab ini mengartikan bahwa anak muda telah punya kepedulian terhadap bangsa dan negaranya ke depan. Sahabat BN, sumber dengan ini menarik agaknya kalau kita bicara tentang seorang tokoh muda kita yang namanya Ustadz Yusuf Mansur yang sekarang telah menjadi kader salah satu partai yang nanti akan menjadi caleg atau calon legislatif untuk pemilu 2024. Ada hal menarik yang menyebabkan Yusuf Mansur memilih masuk ke dunia politik yang selama ini dia kita kenal sebagai seorang Ustadz dan seorang kebisnis muda yang sukses. Kita baca sebuah berita tentang hal ini, sahabat. Warta ekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul Ustadz Yusuf Mansur bongkar alasannya terjung ke dunia politik titik 2 karena saya dengar pedato Mas Anis. Berita ini hari tanggal 20 Januari 2023. Warta ekonomi. Ustadz Yusuf Mansur diketahui kini telah menjadi kader partai Perindo dan akan dijadikan sebagai bakal calon legislatif atau bacaleg dari partai tersebut. Soal masuknya Yusuf Mansur ke dunia politik dia menyebutkan terinspirasi dari penyataan mantan gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. Saya merespon perbicaraan Mas Anis, pedatonya Mas Anis Baswedan. Ujar Yusuf Mansur dalam perbincangannya di kanal Youtube R6 Neolithist. Enggak dia akan bilang Bagus anak muda mesti masuk dong Orang berpotensi mesti masuk dong Ada itu speaks dia sebelum deklarasi imbuhnya. Mendengar pedatonya Anis Baswedan Yusuf Mansur kemudian sadar bahwa memang diperlukan untuk dirinya masuk ke politik. Ya benar juga sih Kalau bisa masuk kenapa enggak? Kalau ada potensinya bisa memberi manfaat Ya bismillah tuturnya Lebih lanjut Yusuf Mansur menyebutkan bahwa jamaahnya tak akan merasa kehilangan sosoknya Selagi dia tak berbuat kotor dalam politik. Ketua Organisasi dan Kaderisasi DPP Perindo Yusuf Las Kasing menilai bahwa sosok Yusuf Mansur sangat layak maju sebagai caleg. Ini tak terlepas dari kapasitas yang dimiliki pimpinan Pondok Santren Darul Quran itu. Menurutnya Bapak Wirda Mansur itu memiliki kualitas dan kuantitas suara yang tinggi mengingat dirinya sebagai tokoh agama yang pasti mendapatkan banyak dukungan dari pengikutnya. Ustaz Yusuf Mansur menurut kami layak karena beliau tokoh agama yang punya kapasitas dan pengikut yang banyak kata Yusuf La Kasing. Sahabat BN ternyata Yusuf Mansur ini tertarik ke dunia politik karena pedatonya Anis Oswedan. Dan memang kita melihat anak muda apalagi Yusuf Mansur ini seorang tokoh agama seorang ustaz memang perlu masuk ke dunia politik kalau tidak rugi negara yang rugi sebab ada pendapat mengatakan apabila orang baik-baik apabila tokoh-tokoh agama apabila orang-orang yang selalu mengangkat memperjuangkan moral tidak masuk ke dunia politik maka tentu yang akan ada di dunia politik adalah orang-orang yang jauh dari agama orang-orang yang jauh dari pejuang-pejuang moral karena itu memang politik perlu dimasuki oleh orang-orang yang membawa kepada kebaikan. Mohon maaf kalau saya singgung sedikit di sini beberapa waktu lalu Ustaz Yusuf Mansur dilanda oleh isu yang kurang enak didengar namun kita tentu berharap semua itu jika memang tidak ada terjadi tidak dilakukan oleh Ustaz Yusuf Mansur mungkin ini bisa untuk membuat dia semakin cemerlang tetapi andai kata ada agak sedikit saja Yusuf Mansur tergelincir tentang hal itu mudah-mudahan ini tentu bisa untuk hijrah bagi Yusuf Mansur sebab selaku manusia biasa yang tidak simpurnar ciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu tidak luput dari kilaf dan salah karena itu kita tentu berharap bahwa kehadiran Yusuf Mansur di dunia politik benar-benar bisa membawa kebaikan bagi Yusuf Mansur bagi umat bagi bangsa dan negara dan tentu juga diharapkan agar telah masuk ke dunia politik dengan sampai dia yang diwarnai oleh orang-orang yang tidak baik yang ada di dunia politik harusnya memang dia mewarnai dunia politik yang dimasukinya itu alangkah naifnya apabila seorang tokoh agama seorang tokoh pejuang moral seorang tokoh pembuah kebaikan ketika dia masuk ke dunia politik malah dia yang saya sampai di sana jadi orang tidak baik dia sampai di sana menjadi orang tidak bermoral jadi orang yang tidak membawa kebaikan tetapi tentu kita optimis kalau lah dunia politik kita di negara Indonesia yang besar ini dipenuhi oleh orang orang baik oleh tokoh tokoh agama oleh tokoh tokoh intelektual oleh tokoh tokoh yang berpendidikan tinggi oleh tokoh tokoh yang dimikian menjunjung tinggi moral kita optimis negara kita ini akan semakin baik ke depan tetapi kalau negara ini dunia politiknya penghuniannya orang-orang nakal semua orang-orang tak jujur semua orang-orang tidak perlu lidi dengan moral semuanya kita jelas khawatir bangsa dan negara ini makin lama akan semakin terbawa kejurang kehancuran sahabat BN tentu kita mengucapkan selamat dulu kepada Ustaz Yusuf Mansur yang telah mau masuk ke dunia politik dan mudah-mudahan bangsa dan negara Indonesia ke depan setelah pemilu 2024 mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dari era sebelumnya atau dari era sekarang demikian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe terima kasih